Oke guys, hari ini kita mau coba nge-prec Xiaomi Redmi 9A atau Dandelion Disclaimer, ini bukan buatan aneh, cuma sharing doang ya Bisa lihat di SDA, nanti linknya dikasih Hari ini kita mau coba nge-prec Dandelion Kita lihat pengaturan New Global 12.02 ya Oke, 9A tuh, kelihatannya Oke Oke Sebelumnya, belum di root ya, belum di-octract Masih polosan Oke Polos, polos Ini handphonenya udah di UBL UBL gampang ya Banyak kok tutornya, tinggal cari di Youtube atau di Google Biasa masukin akun Mi, terus download Mi Unlock Nanti udah kebuka, kalau udah kebuka kayak gini nih, kita pengaturan Ya Tangan tambahan Terus, opsi pengembang Nanti kalau statusnya Mi Unlocknya kunci terbuka berarti Udah UBL Ya, oke udah Terus kita nyalain Tangan ponsel ya Klik versi Mew nya 7x 1,2,3,4,5,6,7 Ini karena saya udah, jadi pesannya tidak perlu anda sudah menjadi developer Kita back lagi Setelah tambahan Opsi pengembang Ya Kita nyalain nih USB Dibugging ya USB dibuggingnya di on-in Udah Kita taruh dulu Udah ke laptop Kita buka CMD Ya CMD buka Oke Nah, sebelumnya Pastiin juga udah terinstall ADB fastfood ya Kalau belum diinstall gak bisa Nah, kalau saya ada di Buka ekspoiler Ada di ADB Tuh Ya Biar bisa jalan dimana aja Dijadikan path Jadi kita klik ini Klik kanan copy Terus My disk PC ini Klik kanan Properties Advanced Steam Setting Environment Variable Nah, taruh disini nih Path Eh, salah Membawanya deh Steam Variable Disini Edit Tuh, ditambahin ADB ya Jadi dari folder mananya bisa diakses Oke, kita tutup Balik lagi ke CMD Kita lihat Udah connect loh ADB device Nah, kalau udah muncul nih Serial number ya Berarti artinya Pro connect Ya Kalau belum connect Pastiin USB debuggingnya udah di on-in Kayak tadi Udah Kalau gak kabelnya juga pastiin bagus Sekarang kita ke bootloader Ya DB reboot Bootloader Nah, udah Enter Eh, suka skut deh Eh, udah Sekarang buka foldernya 4 senaro file Kalau saya nalain di deck Android Xiaomi Redmi Redmi 9A Sambilion Nah Oh iya Ini Urutnya kan ditesin di ROM Global 12.0.2.0 Ya Nggak tau di ROM lain Jalan atau enggak Cuman Biar kalian jalan Pasti jalan Download ROM ini Abis UBL Di Flash dari Facebook Ya Kita buka Oke Disini ada boot Sama VB image FB meta Ini udah Download dari XDA Jadi kalian tinggal pake aja Tarik linknya dikasih juga Sama Comwarenya ya Ada sambil sini Kalau saya tekan shift Terus Klik kanan Open PowerShell Oke Udah Buka PowerShell Ketik Fastboot Spasi Flash Boot Boot Terus Boot IMG Nah Disini kita mau nge-flash Bootnya Jadi patch boot Kalau dijadi tinggal pake Terus enter Sending boot Oke Pertama class Terus 2 Fastboot Flash Bibi Meta Spasi Bibi Meta IMG Ini udah dimodify Tinggal pake Enter Eh salah Kita ini kurang Udah Bentar Udah oke nih Udah oke Terus Udah kita restart Fastboot Reboot Reboot Start Start tuh ya Start Balik ke 100 Iya kita pake patchboot Soalnya sampe video ini dibuat Belum ada TWRP nya ya Custom recovery Yang buat OPEC Pakainya Patchboot Atau Mau ganti ROM Pake GSC Buat next time Kali Udah Sini nunggu Kali nunggu Kita siapin Buka Explorer lagi Ya Buka Explorer Terus Kita cari Magis Ya Magis ini udah Kepasang Cuman kan kadang gak nongol Itunya Magis Manager Buka D Nah Saya naruh disini Magis 21 Magis Manager 803 Oke Nah Kita nyalain nih Terus Di bawah Ya Pasang sepal Nah Eh udah ada nih Magis itu Nah Pas pertama kita buka Tingkat kan ke Magis Manager versi penuh Unduh dan pasang Kita okein aja ya Okein Oke Udah deh Coba buka lagi Oh error Kita hapus aja deh Ini bawaannya ya Tahan Hapus Install Kita copy yang Terbaru nih 803 Buka Satu lagi Review 9 Para folder download Oke Eh udah ada deh Kita buka Manager Terus folder download Magis Manager ya Install Kameranya jelek ya Nah oke mantap Mantap Terbaru Terinstall Kelihatan gak Magis Manager nya pasti ada ya Cuma kalo Belum terinstall ini Terbarunya ada Tapi terinstall nya gak ada Oke udah Sekarang Coba kita tes Maka root checker Root checker Check Buzinkan Mantap Nah ya Terus root beer juga Kalo gak mau kebaca urutan Di magic site Aktifin ya Kalo Suh nya kebaca Ini dia dioprek Pake magis Di hide Tipe magis nya Klik setting Saya biasa matiin Bisa update Karena update nya stabil Terserah Bebas Magis ya Aktifin Ya Kalo mau hide sini nih Sini Klik sini Klik aja yang mau hide Aplikasi perbankan Biasanya Atau go check Bebir Misalnya bebir ya Tuk Buka lagi Udah deh Mantap Ya Sekarang ini Sendo ngoprek Menurut Cetmi 9A Oke Sekian Kalo misalnya Videonya berguna Kalo di like ya Di like Di subscribe Kalo mau Kalo gak Gapapa sih Misalnya loang Kalo yang mau ngoprek Daerah Jakarta Pusat Ke whatsapp ini ya Tuh Ini biasa ngoprek Buat anak online Ombok Panggilannya Buat Ngoprek yang Tidak Melanggar hukum ya Cashback Apalah buat Orderan fiktif Gak terima Oke abang-abang Mudah-mudahan lancar Bisa dipake Buat Grab Bocek online Atau buat game ya Gitu Disclaimer lagi nih Ini bukan file Buatan aneh Dapet dari SDI doang Nanti aneh Share file nya ya Oke Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh